Hai semuanya, salam sehat untuk kita semua Di pagi ancerah ini, aku berada di Balai Desa Seragi, Songgon, Banyuwangi Hari ini, Puskesma Songgon melakukan kegiatan vaksinasi di Balai Desa Seragi Dengan sasaran masyarakat desa seragi dan dengan kuota sekitar 100 orang lebih Kegiatan ini sudah dilakukan kesekian kali di tempat ini Dengan tujuan agar semua masyarakat, khususnya masyarakat desa seragi Mampu memproteksi diri dari serangan virus corona atau covid-19 dengan cara pemberian vaksin Sebagai warga negara yang patuh aturan dan ingin sehat selalu Serta terhindar dari serangan virus corona atau covid-19 Aku juga mendaftarkan diri untuk kegiatan vaksinasi ini Nah, kita lihat Di sini juga banyak dari masyarakat seragi yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri di vaksinasi Mulai dari usia remaja sampai yang tua mendaftarkan diri Nah, ini kita lihat salah satu nanti proses dari vaksinasi Kalau tidak salah tadi itu ini pengukuran tinggi badan dan berat badan Kita lihat disitu Nanti untuk step by step atau langkah demi langkah proses vaksinasi nanti akan saya ceritakan di video ini Nah, ini antriannya Jadi, sekitar 100 orang tadi yang divaksinasi disini Jadi, ini masih antri Tadi saja masih nomor urut sekitar 8 orang Mulai jam 8 sampai nanti biasanya sore hari Pada saat mengambil video ini Aku sedang menunggu untuk dipanggil sesuai nomor urut antrian Nah, jadi alurnya yang pertama Itu mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum kegiatan ini berlangsung Kemudian pada saat hari ini Atau pada saat acara berlangsung kegiatan berlangsung Kita mengambil nomor urut peserta Kemudian kita menunggu Dan ini nomorku Tidak terlalu banyak Nunggu mungkin tidak terlalu lama juga ya Jadi, semangat untuk aku Semangat Aku geser tempat duduk dulu ya Jadi, nomor antriannya sudah mendekati dengan nomor urut yang aku punya tadi Jadi, nanti kita juga ngelewati disitu ya Ini teman-teman yang juga antri Lumayan tertip Juga pakai masker semua Karena memang pesaratannya harus pakai masker Kalau mau vaksin Karena itu termasuk protokol kesehatan Nah, ini baru Yang aku tadi sempat ceritain Ini langkah selanjutnya Jadi, disini screening kesehatan Secara fisik Yaitu, cek tinggi badan Kemudian juga Cek berat badan Ternyata di tahap yang ini juga di cek Lingkaran perut Nah, ini untuk mengetahui Seberapa berlemakkah kalian Kemudian pada tahap selanjutnya Setelah screening kesehatan Tinggi badan Berat badan Dan lingkar perut Kemudian kita akan menuju tahap selanjutnya Yaitu screening identitas Jadi, kita dimintai Untuk menyerahkan Identitas kita Dalam hal ini KTP Nah, kalau yang belum punya KTP Tadi ada yang Menyerahkan dalam bentuk KK Jadi, nanti akan Ditulis identitasnya Dalam suatu lampiran Atau form yang Sudah disediakan oleh Pihak Boskesmas Nah, nanti akan di cek dulu Ditulis dulu Kemudian nanti akan diserahkan kita kembali Untuk proses selanjutnya Sampai jumpa Tonton! Jat Kemudian level kebenuit Pemadikan Pelajar Yang tinggalkan yang Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Hai iya disuruh sama orang pabre yo profesional 085 231 975 679 kaksinya di mana makasih bubidan hai 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 Lalu tahap selanjutnya Yaitu kita antri untuk cek tekanan darah Oleh pak dokter Sambil kita antri yuk kita lihat Yang divaksin Terus sakit itu pasti Sakit itu Sengaja gak lihat kamera itu Nangis itu kayaknya Nangis itu Nangis kan pak Ini lagi aku nih Nangis ini nangis Kalau ini mah kuat Ya bu Ya bu Di rumah sering kena cipratan minyak panas Ya bu Waktu goreng tempe ya bu Ya kan Tuh ibunya tuh kuat kan Malah bilang tuh Tidak berasa katanya Ya bu Kalau yang ini Keliatannya malah Kayak sudah sering Suntik ya Bu Sering sutik pegulino ya Selanjutnya yaitu Cek tekanan darah Untuk mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak Jika normal maka kita bisa langsung untuk vaksin Jika tidak normal kita disuruh untuk pulang atau ditolak Karena pihak tenaga kesehatan merasa beresiko jika meneruskan vaksinasi dengan tekanan darah yang di luar normal Di saat yang bersamaan dengan cek tekanan darah pak dokter juga menanyakan tentang riwayat alergi Seperti sesak nafas atau pernah bengkak atau tidak Nah itu nanti ada kok daftar tabel yang harus ditanyakan Nanti tak tampilkan disini ya Silahkan disimak Bisa di paus Agar bisa lihat secara detail ya Dan alhamdulillah pada tahap ini aku lolos Yeay Jadi langsung vaksin deh Langsung digigit semut deh Semut kena fitnah lagi deh Untuk tahap terakhir yaitu tahap observasi Tahap observasi yaitu tahap dimana kita harus menunggu terlebih dahulu sekitar 30 menit Untuk mengetahui reaksi setelah melakukan vaksinasi Semoga vaksinasi kali ini berjalan lancar ya Khususnya untuk aku Tidak punya reaksi apapun Dan sembari menunggu reaksi Biasanya kita juga menunggu print out hasil kartu vaksinasi Jadi kartunya masih dalam bentuk lampiran dulu Untuk dibawa lagi dosis kedua atau vaksinasi kedua Nah pada saat ini aku mendapatkan vaksinasi AstraZeneca Kalian yang penasaran seperti ini bentuknya Vaksin AstraZeneca Kemudian untuk keamanannya Efektivitasnya Dan kehalalannya Intinya ayo kita berusaha selalu sehat Karena sakit itu mahal Sedangkan sehat itu kita sudah difasilitasi dalam hal ini Yaitu vaksinasi oleh pemerintah secara gratis Jangan lupa kita harus tetap semangat Harus tetap sehat Dan yang terpenting adalah bahagia Yuk kita bisa kembali ke kehidupan normal lagi Dan menikmati indahnya dunia ini Terima kasih sudah nonton video ini Yuk tonton video yang lainnya juga ya Dadah 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 Dadah